Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain Jojo Blocks 2 Alright teman-teman jadi akhirnya ya Jojo Blocks update lagi setelah berapa lama gak update ya sekitar sebulan ya sebulan lebih lah gak ada update ya kalau gak salah update terakhir tuh yang GOH bukan sih yang pay to win banget yang 10.000 harganya masih ada gak ya di over ya masih ada GOH ya harganya 5.000 sih 4.500an lah ya tetep aja mahal banget ya teman-teman ya dan teman-teman gue denger-denger ya sebelum update ini dia mau bikin cara untuk ngedapetin GOH secara gratis tapi sampai saat ini sih belum ada kabar lagi ya belum ada kepastian gitu beneran bisa apa enggak jadi gue mohon maaf banget karena gue gak akan bisa showcase ke kalian GOH karena ampun teman-teman mahal banget cuy gak punya duitnya gue jadi ya mohon maaf banget ya teman-teman ya oke jadi di update kali ini Jojo Blocks berubah jadi nama ya Jojo Blocks 2 kalau kalian perhatiin di halamannya nah jadi Jojo Blocks 2 kan bukan Jojo Blocks biasa lalu teman-teman update pertama yang mau gue bahas adalah yang seperti kalian sekarang ini ya tempat spawnnya tuh berubah drastis teman-teman jadi lebih hidup lah lebih live lebih keren lah ada ini apa tuh Taman Cherry ya lalu ada ini nih Training Boots nanti ntar gue bahas satu-satu nih sama ini sekalian ya ini fitur baru juga nih teman-teman nih nanti gue akan bahas satu-satu oke jadi yang pertama kali kita bahas adalah yang disedul nih yang Cherry Cherry Taman Cherry dulu ya si Taman Cherry ini nah Taman Cherry ini gue gak begitu mengerti segunanya buat apaan tapi karena cuma ada satu NV skin doang nih teman-teman dan ini tuh Jotaro ya kalau kalian tahu nih ini Jotaro dan ini dimana tempat kalian bisa ngambil Ultimate Dio kalau kalian udah berhasil ngelawan si Ultimate Dio dan kalian dapet bukunya kalian bisa claim bukunya tuh disini di si Jotaro ini tapi cuma begini doang gue gak tau nih nanti akan ada apa disini karena gak mungkin sih cuma Jotaro doang gitu isinya karena ini gede banget tuh pasti nanti ada sesuatu sih disini ya jadi itu dia Cherry Gardens lalu kita pindah lagi ke next spot di Training Boots nah ini dia Training Boots sekarang kalian bisa ngetes skill kalian di Training Boots ini ya jadi gak perlu ngetes ke orang lagi nah ngetesnya disini aja nih dan dia gak akan pernah mati teman-teman tidak akan pernah mati mantap bam 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 mantap kan ya jadi kalau ini berguna banget sih buat para YouTuber ya jadi kalau dia mau ngetes skill gitu gak ada orang nih kayak sekarang nih gak ada yang main nih karena ini gue ngerekamnya pagi jam 11 oke untuk mapnya begitu aja sih update mapnya ya gak ada yang berubah lagi semuanya paling ya tempat fontainnya oh iya sama tempat spawn arrow nya sekarang berubah dan itu gue belum tau ya nanti nanti gue buat video khusus deh buat itu ya karena gue belum ada main 10 menit nih sekarang tempat ngeliat server time nya disini teman-teman tuh baru 8 menit ya jadi gue gak tau nih tempat spawn nya dimana aja nanti-nanti gue buatin deh video khusus ya dan teman-teman ada event lagi event TWOH ya sama purchase sama waktu event kemarin apa sih MIH ya MIH bukan sih MIH kan ya nah untuk ngedapetin MIH ini sama ya teman-teman ya ya kalian ngumpulin poin-poin gitulah intinya sama ngelawan boss ya gak ada bedanya sih sama yang kemarin MIH teman-teman sama purchase jadi kalian ya kumpulin cepet-cepet lah ya dan Season Rebirth nya belum di update teman-teman jadi sepertinya Season Rebirth ini lama banget ya gue gak tau sih berapa bulan karena ini udah melebihi ekspektasi gue ya ekspektasi gue kan sekitar 2 bulan lah 3 bulan ini udah lebih sih jadi kemungkinan akan lama gitu jadi kalau kalian belum dapetin yang terakhir nih Ultimate Life Form buru-buru deh teman-teman ya dapetin ya karena gue gak tau Season ini kapan berakhirnya gitu jadi kalian mesti cepet-cepet aja ya oke untuk update-update nya itu aja lalu ada lagi 2 hal yang baru teman-teman yang pertama adalah Ancient Arrow dan yang kedua itu adalah Genre Genre, 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 Genre ya Genre seperti Res gitu lah teman-teman ya kalau Genre itu kita bahas yang Genre dulu kali teman-teman ya yang paling gampang ya jadi Genre itu jadi itu mirip banget sama kayak Res di Bloxford teman-teman kalau kalian login pertama kali kalian dapet Res apa nah itu sama purchase ya Genre tuh kayak gitu juga dan Genre nya ada lumayan banyak teman-teman ada Power ada Stronghold ada Resistance dan ada Agility dan setiap Genre itu teman-teman itu punya efeknya sendiri ya efek kayak buff gitu lah teman-teman dia tuh kayak ngebuff ya jadi iya sih ini bener-bener mirip banget sama kayak Res di Bloxford gitu jadi setiap Genre ini ini punya buffnya sendiri-sendiri teman-teman dan buff-buffnya tuh ini nih ini dia nih nah kalau Agility itu kalian akan mendapatkan 5% Dodging Move ya jadi kalian ya bisa miss-miss gitu lah kalau dipukul orang ya dan kalau misalnya kalian naikin Poin Genre kalian Poin Genre kalian tuh bisa dinaikin teman-teman di status ya sama kayak kalau kalian mau naikin Health, Stamina, Power nah ini ada namanya Genre nih disini nih kalian naikin disini nih nah setiap kalian naikin itu kalau misalnya kalian punya Agility kalian akan nambah Stamina Regeneration itu doang lalu kalau kalian punya Stronghold seperti yang sama kayak punya gue punya gue juga Stronghold sama base buff kalian tuh adalah meningkatkan HP 10% ya jadi lebih tebel dan kalau kalian misalnya naikin Poin kalian di Genre-nya nah kalian akan mendapatkan Regeneration-nya jadi lebih cepet HP-nya ya nah kalau kalian punya Resistance base buffnya itu Regeneration Buff teman-teman jadi ini lumayan banget sih yang Regeneration Buff ya sama Stronghold juga lumayan sebenarnya dan kalau misalnya kalian naikin Poin Genre kalian kalau kalian punya Resistance kalian akan mendapatkan Damage Reduction yang mantap sekali teman-teman Damage Reduction ini walaupun gue gak tau ya sampai seberapa banyak gitu Damage Reduction-nya dan kalau kalian dapet Power teman-teman ini menurut gue paling kuat nih Power nih kalian dapet base buffnya itu adalah Damage Buff Damage kalian nambah dan kalau kalian naikin tuh Genre kalian ya Poin Genre kalian kalian akan ngedapetin kesempatan kalian untuk melakukan Critical Hit dibandingin 3 yang lain menurut gue Power yang paling mantep banget karena dia naikin Damage abis itu naikin kesempatan kalian untuk melakukan Critical Hit yang sangat-sangat OP teman-teman kalau menurut gue ya dan seperti yang kalian lihat disini Genre gue ini Stronghold dan gue belum naikin sama sekali di Genre karena level gue udah max sebelumnya jadi gue gak bisa naikin Genre lagi karena gue udah gak punya Poin jadi gue harus Refund atau gue Rebirth yang tidak akan gue lakukan karena Rebirth itu capek teman-teman gue gak mau Rebirth lagi ya gue Rebirth tuh nunggu ntar season Rebirthnya aja lah kalau udah di update lah baru gue Rebirth lah nah buat kalian yang belum max nah kalian naikin deh tuh ke Genre kalian ya kalau misalnya kalian dapet Power itu naikin harus ya kalau Stronghold gue rasa ya oke-oke aja sih teman-teman ya Stronghold tuh gak ada masalah sebenarnya kalian dapet Regeneration sih jadi ya gak apa-apa lah nah yang gue saran itu kalau kalian dapet Agility ya karena kalau kalian naikin Genre itu cuma nambahin Stamina Regeneration yang menurut gue kayaknya Stamina Regeneration tuh gampang banget naiknya deh kita lihat ya tuh cepet gitu loh jadi kalian sebenarnya gak butuh-butuh banget Stamina Regeneration sih oke untuk update yang Genre itu aja ya dan setau gue Genre itu kalian gak bisa dapetin lagi ya kalau misalnya Genre kalian udah Stronghold ya udah Stronghold aja gitu ya karena di shopnya juga gak ada teman-teman gak ada buat reset Genre ya jadi kalau kalian udah punya Genre Stronghold kayak gue nih ya udah diterima aja teman-teman ya tapi ya lumayan lah darah gue nambah 10% kan jadi lebih mantep lagi oke untuk update selanjutnya itu adalah Enchant Arrow ini dia teman-teman tempatnya untuk kalian melakukan Enchant Arrow ya nah teman-teman setau gue ya ini setau gue ya kalian gak bisa ngedapetin Enchant Arrow itu kecuali kalian bayar pake Robux itu yang pertama ya jadi seperti yang gue kasih tau lagi game ini lama-lama jadi kayak pay to win gitu loh semuanya harus pake Robux aduh gue jadi gak bisa nge-review kan kalau kayak gini nih dan itu cukup mahal teman-teman kalau kalian lihat harganya 299 Robux lumayan mahal ya teman-teman ya sayang banget sih oke gue akan bahas Enchant Arrow dulu ya teman-teman ya jadi Enchant Arrow ini adalah Arrow yang bisa meningkatkan kekuatan stand kalian tapi gak semua stand ya teman-teman karena ada beberapa stand yang gak bisa gitu stand sekarang yang bisa dipake untuk Enchant Arrow itu adalah Magician Red Requiem lalu ada Metallica Requiem lalu ada Killer Queen Requiem lalu ada TWH lalu ada SPOH dan MIH yang terakhir ya teman-teman ya jadi yang GOH sama KCR itu gak bisa teman-teman mungkin nanti di next update bisa ya nah oke jadi gue akan ngebahas dulu sebenernya buat apa sih Enchant Arrow ini jadi teman-teman Enchant Arrow ini meningkatkan raw power dari stand kalian raw power tuh damage kayak serangan biasa gini ya dan setiap damage lah pokoknya damage-nya naik lah intinya kayak gitu damage-nya naik dan kalau misalnya update-nya udah kalau gak salah 2 atau 3 kali gitu kalau kayak MIH ini kan kalau gak salah 3 kali nah nih max Enchant 3 kali kan nah kalau udah mencapai level Enchant-nya tertentu buat stand tersebut skill kalian juga akan di-upgrade ya teman-teman jadi misalnya Throwslice nih MIH Throwslice-nya tuh jadi lebih jauh jaraknya kalau misalnya SPOH mungkin ya nah ulti kalian jadi lebih jauh gitu ya teman-teman ya kayak gitu dan kalau misalnya udah max ya teman-teman max Enchant ya nah ini beda-beda ya max Enchant ya kalau misalnya kalian max Enchant tampilan dari stand kalian akan berubah ini contohnya buat MIH nih dan ini buat yang Magician Red Trick YM jadi seperti ini gila keren banget ya teman-teman ya keren banget sih sumpah gue pengen cuman sayang aja harus pake Robux sayangnya gitu aja sih tapi nanti ya nanti katanya katanya nih ya gue gak tau pasti ya katanya akan ada cara untuk ngedapetin secara gratis Enchant Arrow ini gue juga gak tau nih teman-teman apakah akan sama berakhir dengan cara untuk ngedapetin gratis GOH yang sampai sekarang gak dirilis-rilis atau gimana nih karena kayaknya sih gak bisa ya teman-teman Enchant Arrow ini bener-bener pay to win banget sih kalau menurut gue ya jadi yaudahlah mau gimana lagi gitu jadi kalian mesti beli pake Robux ya kalau kalian mau Enchant Arrow gimana gue yakin gak banyak orang yang bisa sih gak banyak orang yang bakal bisa upgrade stand mereka menjadi max ya untuk MIH sendiri tuh kalian butuh 3 Enchantment ya 3 kali kalian beli Enchant Arrow baru dia max dan dia warnanya berubah kayak yang tadi ya item-item gitu keren deh lalu kalau misalnya Magician Red Requiem itu kalau gak salah butuh 5 Metallica Requiem itu butuh 5 Killer Queen Requiem juga sama butuh 5 TWOH dan SPOH itu kalau gak salah butuhnya 3 sama kayak MIH ya dan oke jadi untuk update Enchant Arrow dan genre itu aja sih teman-teman gak ada yang menurut gue gak ada yang begitu spesial ya walaupun yang Enchant Arrow ini sebenernya spesial cuman sayang banget karena dia harus pake Robux gitu sih sayangnya itu doang ya jadi untuk update-nya itu aja sih teman-teman update map lalu update Enchant Arrow ada update genre sama UI-nya dirubah sedikit ya sama shop-nya juga dirubah jadi kayak gini nih shop-nya tuh jadi kayak gini keren ya walaupun kalian jadi gak bisa ngeliat stand-nya gitu loh jadi kayak cuman nama gini doang tapi ya ya oke lah dan oh iya ini juga gue ngerti nih restock nih maksudnya apa ya mungkin ini kali ya kering sempit wine ya sekarang ada ada stock-stocknya gitu teman-teman jadi dalam satu server kalau misalnya ada yang beli nah dia jadi out of stock kayak gini nih oke untuk update Jojo Blocks kedua ini itu aja sih teman-teman gak ada yang baru lagi ya stand-nya semua sama gak ada stand baru atau apa gitu sama ya paling namanya berubah gue gak tau sih kenapa namanya dirubah jadi Jojo Blocks 2 ya mungkin karena berubah map gini kali ya jadi Jojo Blocks 2 so yaudah teman-teman sampai segini dulu video kita kali ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya cel kita semangin berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye ciao sub indo by broth3rmax